Jumat Barokah Karena setiap pemberangkatan yang kebaikan itu harus kita lambungkan dengan suara aja Nah sebelum berangkat kami menggunakan kuda Kuda ini sesungguhnya melambangkan bahwa ketika pemilu 2024, P3 itu punya target 7 kursi Yang hari ini 3 kursi, target kami 7 kursi Makanya kita gunakan kuda, simbolnya itu ketika kita naik ke kuda Insya Allah 2024 suara P3 naik dari 3 kursi menjadi 7 kursi Yang kemarin 58 ribu, Insya Allah target kami paling tidak 80 ribu Nah itulah simbol kenapa P3 itu menggunakan kenderaan kuda Karena kuda itu berlambangkan dari bumi, kita ijakkan keki kita naik ke atas kuda Simbolnya adalah agar suara P3 2024 bisa naik dari 3 menjadi 7 kursi yang tertarik Itu kalau untuk bacalek milenial ini seperti apa ketua kuotanya di Dari Serdang khususnya P3 Alhamdulillah yang milenial itu cukup banyak ya Hampir 30% Ada yang di Dapil 6 itu milenialnya masih berumur 24 tahun ada Ada yang berumur 25 tahun kemudian di Dapil 3 juga Ini milenial untuk 2024 ini luar biasa ini dari P3 Dan kemudian juga yang kita masukkan ini kita dapatkan termasuk dari berbagai multi Ada ustad, ada pengusaha, kemudian ada pengacara, ada mantan berokat Kemudian ada seorang pengusaha Ya bermacam-macam latar belakang yang kita dapatkan untuk pemilu 2028 Insya Allah target yang 7 kursi ini kami yakin bahkan aku yakin bisa tercapai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati